Halo para sobat scapers Dalam video kali ini Aku ingin membahas Bagaimana cara Untuk mengukur dan Menentukan spesifikasi Lampu aquascape Yang akan kita buat Mampu memenuhi kebutuhan Tanaman dalam proses Fotosintesis Oke para sobat scapers Sebelum kita membahas lebih lanjut Mengenai spesifikasi lampu Yang kita butuhkan seperti apa Untuk aquascape kita Lebih afternya Kita belajar dulu mengenai Ukuran atau satuan Intensitas cahaya yang biasa Digunakan dalam teknis perlampuan Dan nanti Aku juga akan membahas Berapa sih intensitas cahaya Dalam satuan lux Yang dibutuhkan oleh jenis-jenis Tanaman aquascape Yang pertama Kita kenali dulu apa itu Lumen dan lumen dan lux Lumen adalah satuan ukur cahaya yang mengukur jumlah total cahaya terlihat yang dipancarkan sebuah sumber cahaya Sedangkan lux adalah satuan cahaya yang mengenai atau melewati permukaan Oke Pasti dari sini para sobat scaper mulai bingung kan Nah biar gak bingung Kedua satuan cahaya tersebut bisa kalian analogikan seperti gambar berikut ini Lumen adalah satuan cahaya dari sumbernya dan bersifat tetap Sedangkan lux adalah nilai satuan cahaya yang besarannya tergantung berapa jauh permukaan yang menerima cahaya tersebut Jadi nilai lux akan semakin besar apabila permukaan yang menerima cahaya semakin dekat dengan sumber cahaya Sedangkan nilai lux akan semakin kecil apabila permukaan yang menerima cahaya semakin jauh dari sumber cahaya Ya Intinya seperti itu ya Nah pada gambar ini bisa kalian lihat Nilai lumen pada sumber cahaya yaitu 700 lumen Nilai satuan intensitas cahaya ini bersifat tetap Karena hanya mengukur intensitas cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya Sedangkan ketika kalian amati satuan luxnya Ketika jarak semakin jauh dari sumber cahaya maka nilai luxnya akan semakin kecil Disitu bisa kalian amati Pada jarak 1 cm nilai lux yang didapat adalah 10.000 Sedangkan pada jarak 26 cm nilai luxnya adalah 2.100 Biar kalian tidak semakin bingung lakukan percobaan berikut ini Install aplikasi luxmeter pada hp kalian dan lakukan percobaan seperti ini Yap disini aku ada hp yang sudah terinstall aplikasi luxmeter ya teman-teman Langsung kita coba Nah ketika aku dekatkan dengan sumber cahaya Dengan jarak yang paling dekat Bisa kalian lihat Angkanya mulai semakin besar Kita coba agak jauhkan ya Bisa dilihat sendiri Angkanya yang muncul Akan bernilai semakin kecil Sekarang akan aku coba Dekatkan secara perlahan ya teman-teman Nah disini Nah itu bisa kalian lihat Angkanya Semakin besar nilai angkanya Semakin besar Semakin besar nilai angka luxnya Semakin dekat dengan sumber cahaya Nilai luxnya semakin besar Semakin besar Nah seperti itu ya Kurang lebih Bisa kalian coba terlebih dahulu Di hp kalian masing-masing Oke Nah Mulai dari sini Pasti para sobat scapers Bertanya-tanya Kalau kita sudah Bisa mengukur lux Dari suatu sumber cahaya Yaitu lampu Angka-angka lux yang kita peroleh Itu untuk apa? Pertanyaan tadi akan terjawab Ketika kita sudah membaca Dari artikel berikut ini Artikel ini berisikan sebuah data Dimana data tersebut menyebutkan Jumlah lux Dan jenis tanaman apa saja Yang mampu bertahan hidup Pada nilai lux tersebut Contoh pertama disini Yaitu pada nilai lux Under 500 atau dibaluh 500 lux Ini yang familiar Crypto Corrine ya Ini aku yang paling familiar Terus yang selanjutnya Dinilai 500 sampai 1000 lux Apa? Sampai 1000 lux ya Ada Anubias Aku juga Sering tahu Soalnya ya Mainan di Anubias Echinodorus Sagittaria Nah itu Familiar juga di Otaku Yang selanjutnya 1000 sampai 1500 lux Ada Pako Pakarul Niana Ludwigia Nah itu yang familiar-familiar lah Yang ada di otakku juga Nah yang selanjutnya Yang terakhir ini 1500 ke atas Ada Kapomba Hygropila Lipnopila Myropilum Nah itu aku Lumayan Familiar lah Sama Valisneria itu juga Nah Ini ada salah satu Tanaman yang Apa ya Menjadi sebuah Sering dibahas lah Pokoknya Yaitu Kapomba Kapomba itu Kalau disini Kita lihat disitu kan Masuk kategori 1500 Ke atas Nah Ini Kenapa kok sering dibahas Karena Kapomba Sering direkomendasikan Sebagai Tanaman yang Sesuai untuk Pemula Padahal Sering para pemain Aquascape Pemula Itu Lampu yang dipakai Adalah Adalah Lampu Pabrikan Yang dimana Kalau Pernah aku ukur ya Kalau Aku ukur dari bawah Tank itu Dari atas Terus Alat ukurku Aku taruh di bawah Tank Atau di Paling dasar Itu Gak sampai Ketemu segitu Makanya Sering menjadi masalah Ketika Para teman-teman Pemula Terus Ngomong gini Katanya Buat pemula Tapi kok Susah hidup Tanamannya Ternyata Permasalahannya Ada di Lampu Pabrikan Yang mereka Pakai Nilai Lux Yang didapatkan Itu tidak Mencapai Apa yang Dibutuhkan Sama Jenis tanaman Kapomba Malah disini Yang mungkin Agak Agak Menjadi Kebalikannya Kapomba Yaitu Valisneria Valisneria Disini Ini sebenarnya Kalau aku pernah Tahu Di settingan Yang lampunya Agak Redup Sekalipun Valisneria Itu malah Apa ya Malah bertahan Bisa hidup Bagus Ini mungkin Salah catat Ini mungkin Yang gak tau Itu sepengalamanku Oke Dari sinilah Akhirnya Kita bisa menarik Kesimpulan Sebagai berikut Ya teman-teman Contoh Aku sudah punya Lampu Pabrikan Yang dimana Ketika aku Ukur Lux Lampu tersebut Dari dasar Tank Ternyata Nilai lux Yang aku dapat Tidak lebih Dari 500 Maka tanaman Yang aku tanam Juga bukanlah Tanaman yang Membutuhkan Nilai lux Di atas 500 Begitu pula Ketika aku Ingin membuat Aquascape Secara Apa ya Secara DIY Dalam arti Equipmentnya Terutama di lampu Ketika kita Sudah memiliki Rencana Untuk Men setting Aquascape Yang dimana Berisikan tanaman Yang membutuhkan Nilai lux Di atas 1500 Maka tidak Mungkin juga Aku membuat Lampu Yang nilai lux Apabila Diukur Dari Dasar Tank Ternyata Bernilai Di bawah 1500 Jadi Seperti itu Ya teman-teman Dari situ Kita bisa Menentukan Kalau sudah Tahu Nilai lux Dari lampu Pabrikannya Kita bisa Tahu Tanaman Apa yang Paling Pas Untuk Kita Tanam Begitu Pula Juga Ketika Kita Bikin Bikin Lampu Secara DIY Kita Sudah Tahu Tanaman Apa yang Bakalan Kita Tanam Otomatis Ketika Kita Membuat Lampu Aquascape Ya Harus Disesuaikan Dengan Lux Yang Dibutuhkan Oleh Tanaman Yang Bakalan Kita Tanam Dalam Settingan Tersebut Nah Habis Ini Akan Aku Tampilkan Atau Perlihatkan Beberapa Lampu Buatanku Dan Akan Aku Ukur Jumlah Lux Dari Dasar Tank Dan Aku Bedah Juga Soal Spesifikasi Watt Beserta Spektrum Oke Langsung Menuju Ke Sesi Kita Pengetesan Lampu Yang Pernah Aku Buat Ya Teman Teman Disini Ada Tank Ukuran 20x 20x Dengan Tinggi 30 cm Lampu Disini Aku Buat Besaran Watt Yaitu 20 Watt Oke Dengan Spektrum Warna Putih Ini Ada Berjumlah 15 Birunya 2 Hijau 1 Merah 2 Oke Di belakang Merah Oke Sekarang Kita Pasang Lagi Di Atas Tank Oh Ya Ini Konstruksinya Sama Ya Seperti Lampu Lampuku Sebelumnya Ada Penutup Satin Biar Kalian Tidak Penasaran Seperti Ini Penutup Agrelix Satin Seperti Ini Nah Fungsinya Apa Biar Tidak Silau Kalian Kalau Semuanya Membuat Lampu Aquascape Kalian Dan Aquascape Kalian Kalian Taruh Di Dalam Kamar Oke Sekarang Kita Langsung Tes Dengan HP Seperti Yang Ada Di Sebelumnya Ya Teman Teman HP Sudah Aku Siapkan Oke Akan Aku Taruh Ini Di Bawah Tank Seperti Ini Oke Oh Ya Ini Tank Sudah Aku Simulasikan Ada Akhirnya Teman Teman Oke Ya Ini Kalau Tidak Percaya Nah Ini Ada Akhirnya Ini Akhir Oke Langsung Kita Intip Dari Atas Nah Wah Kok Kurang Jelas Ya Angkanya Yang Jelas Kalau Terlihat Di Mataku Ini Antara 11000 11000 Lux Oke 20 Watt Coba Aku Geser Mungkin Kelihatan Di Mata Di Mata Kamera Maksudnya Masih Tidak Kelihatan Teman Teman Yang Jelas Di Mataku Antara 11000 11000 Masih Aku Geser Geser Terus Aku Coba Mungkin Bisa Terlihat Jelas Di 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 Kamera Soalnya Agak Sulit Ini Nah Pokoknya Antara 11000 20 Watt Oke Langsung Kita Coba Di Lampuku Dengan Panjang 30 Centi Dan Untuk Tank Ukuran 30 X 30 X 30 Centi Oke Ini Spesifikasi Lampunya Watt Ada Di 25 Watt Oke Bentar Teman Teman Aku Fokuskan Seperti Ini Warna Putih 7000 Kelvin Sama Dengan Jumlahnya 18 Biru 2 Eh Biru 3 Teman Teman Hijau 2 Merah 2 RGB Masih Dengan Konstruksi Yang Sama Ada Penutup Satin Langsung Coba Kita Ukur Seperti Metode Yang Sebelumnya Masih Pakai Metode Sebelumnya Kita Taruh Di Bawah Tank Yang Sudah Berisi Air Dan Ada Lampunya Ini Oke Mari Kita Intip Teman Teman Wah Masih Sama Nggak Kelihatan Makin Sulit Ini Caranya Regam Tapi Di Mataku Terlihat Antara Sama Sama Yang Tadi Antara 11.000 11.000 Tapi Angka Belakangnya Berubah Terus Ini HP Yang Jadul Ini Teman Teman Coba Aku Lihat Dari Sini Ya Makin Nggak Kelihatan Nah Ini Tank Yang 20x 20x 2x 30 cm Nah Ini Yang 30x 30x 30 Sorry Teman Teman Bocor Ada Suara Pengamen Ini Nah Oke Seperti Ini Nah Ya Kurang Lebih Seperti Itu Teman Teman Mudah Mudahan Video Ini Membantu Dan Di Akhir Videoku Kali Ini Aku Ingin Sedikit Mengupas Bagaimana Cara Aku Membuat Lampu Oke Dan Mudah Mudahan Semua Yang Aku Rancang Ini Teman Teman Bisa Juga Ikut Memiliki Ya Maaf Sebelumnya Banyak Yang Apa Komen Ke Aku Kapan Bang Ada Di Market Place Maaf Bang Sebelumnya Soalnya Aku Nerima Kerjaan Di Lokal Dekat Tempatku Tinggal Itu Udah Kewalaan Teman Teman Jadi Takutnya Kalau Aku Buka Di Market Place Takutnya Nanti Mengecewakan Entah Itu Nanti Responnya Atau Bagaimana Atau Gimana Jadi Sambil Ngalir Aca Ya Teman Teman Mudah Mudah Kalau Memang Sudah Tertata Administrasiku Nanti Bakalan Aku Taruh Di Market Place Biar Teman Teman Ikut Merasakan Oke Langsung Aca Aku Pengen Kupas Dikit Soal Desain Kenapa Harus Kakinya Seperti Ini Ada Melengkungnya Di Belakang Seperti Ini Itu Banyak Teman Teman Yang Nanya Sebenarnya Ini Untuk Menambah Efisiensi Kerjaku Karena Tempat Kerjaku Itu Kecil Jadi Aku Rancang Seperti Ini Biar Apa Ya Kalau Sudah Jadi Ada Salah Satu Lampu Yang Sudah Jadi Dan Ukurannya Sama Itu Bisa Aku Tumpuk Seperti Ini Teman Teman Nah Kalau Desainnya Tidak Seperti Ini Ini Tidak Bisa Ditumpuk Seperti Gini Teman Teman Anggap Ini Lurus Ini Tidak Bisa Aku Tumpuk Seperti Ini Akhirnya Aku Butuh Ruang Kerja Yang Lebih Besar Lagi Nah Itu Untuk Masalah Desain Kaki Lampunya Terus Lanjutnya Ada yang Tanya Kemarin Beberapa Teman Mas Ngerakit Kaki Lampunya Apa Harus Pakai Lem Akrilik Sebenarnya Bisa Pakai Lem Korea Bisa Cuma Jangan Semua Apa Kertas Pelindung Ini Kalian Kelentek Kalian Lepas Nanti Uap Bekas Kalian Melakukan Pengeleman Itu Biasanya Kelihatan Jelek Dilihat Kelihatan Kotor Jadi Sebisa Mungkin Jangan Dibuka Semua Terus Lebih Hati-hati Lagi Gitu Aja Bisa Atau Bisa Pakai LMG Oke Terus Untuk Kabel Apa namanya Jack V-mailnya Yang aku pakai Seperti ini Ini Mailnya Ini drivernya Seperti ini Kotaknya Nggak aku buang Karena kotaknya Juga bakalan Aku pakai Tempat Wadah Saklar Seperti ini Teman-teman Oke Terus Kalau memang Bakalan Aku jual Di marketplace Untuk Headsingnya Sudah aku desain Demikian rupa Teman-teman Sudah ada Lubangnya Jadi presisi Kalian nanti Waktu merakit Juga Nggak terlalu Kebingungan Nah disini Ada lubang Untuk Jack V-mail ya Ini yang Kesini Nah ini Lubang ini Untuk Apa Untuk Menyalurkan kabel Dari Rangkaian Lampu disini Ke Apa Ke rangkaian lampu Yang ada disini Nah ini lubangnya Seperti ini Ini Aku kasih contoh Yang sudah terakhir Ya teman-teman Jadi sangat Simple Rangkaian ku Jadi ini Minus Set Muter Kesini Balik lagi Balik Nah ini plus Jadi cuma ada Satu lubang Aja disini Oke aku fokuskan ya Teman-teman Nah Nah Jadi seperti ini Nggak ribet Rangkaiannya Selanjutnya Untuk Masalah Cara Masang Lampunya Mas Gimana Cara Nempelinnya Nah ini Rahasianya Cukup Pakai Lem Tribun Kalau Kalian Nanti Kesulitan Nyari Lem Headsink Atau Lem Termal Pas Kalian Pakai Lem Tribun Yang Biasanya Dipakai Para Montir-montir Sepeda Motor Ataupun Montir-montir Mobil Lem Ini Digunakan Untuk Waktu Merakit Mesin Dipak Mesin Kalau Kalian Suka Otomotif Pasti Tau Hasilnya Seperti Ini Kuat Kok Enggak Ngelendek Jadi Selama Ini Aku Ngerjakan Rangkaian Semua Ya Bentuknya Seperti Ini Pakai Lem Itu Tadi Jadi Jangan Khawatir Kalau Kalian Nanti Sudah Bisa Beli Part Part Ini Di Marketplace Buatanku Ketika Kalian Mau Merakit Enggak Usah Bingung Lagi Oke Nah yang Selanjutnya Ada yang Tanya Mas Untuk Panjang Lebih dari 30 cm Gimana Bisa Untuk kaki lampu Sudah pernah Aku coba Dan bahkan Ada di video Sebelumnya Kalau kalian Ikuti Video Video Aku Disitu Aku Mencoba Yang 60 cm Kalau Masalah 40 cm Saya Kasih Beban Di atasnya Dan masih Kuat Kaki lampunya Kuat Hanya Saja Ini Yang Jadi Masalah Ada di Penutup Satinnya Kalau Penutup Satin Pernah Aku Coba Buat Tapi Ini Masih Menyempurnakan Konstruksinya Teman Teman Kalau Penutup Satinnya Itu Seperti Seperti Ini Sampai Aduh Sampai Nutup Sampai Nutup Semua Itu Waktu Ditaruh Seperti Ini Yang Tengah Itu Agak Gantung Agak Ada Space Disini Nah Ini Konstruksi Yang Terbaru Itu Ada Benernya Disini Penahannya Cuma Masih Belum Aku Sempurnakan Jadi Aku Upload Dulu Ya Teman Teman Jadi Seperti Itu Mudah Mudahan Kalau Ada Lancarnya Bahkan Dari Part Lampu Yang Kalian Butuhkan Baik Itu Spectrum Yang Seperti Apa Aku Insyaallah Bakalan Ready Jadi Sementara Ini Masih Memenuhi Pesanan Yang Ada Di Sekitar Rumah Kudulu Jadi Maaf Banget Kalau Teman Teman Atau Para Subscriber Yang Pernah Lihat Review Lampu Terus Ingin Punya Tapi Masih Sulit Mencarinya Jadi Aku Maaf Banget Soalnya Aku Juga Nggak Pingin Mengecewakan Para Customer Yang Ada Di Sekitar Rumah Kau Eh Rumah Kau Jadi Jadi Gitu Gitu Aja Mudah Mudahan Bermanfaat Video Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Dan Like Kalau Memang Ini Benar Benar Bermanfaat Buat Kalian Jadi Dadah Bermanfaat 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 Terima kasih.